oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dimasfavlgames pada kesempatan video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya untuk ngebin akun genshin impact yang terbaru ini Genshin Impact versi 1.3 untuk caranya cukup mudah tapi sebelum saya mulai tutorial ini saya mohon maaf kalau misalkan suara saya nggak kedengaran karena disini lagi hujan ya oke ini dia ini akun saya pertama untuk mengecek akun kalian sudah kebin di facebook atau yang lain-lain teman-teman bisa cek disini ada gambar payment ini terus pilih pengaturan kemudian pilih akun terus pilih pusat akun dan teman-teman lancinnya nah disini akun saya menggunakan akun facebook ya jadi kalau misalkan teman-teman mau sambungkan ke akun nihoyo cukup mudah ya biasanya nih kalau misalkan kalau orang-orang yang mau apa ngebin ini biasanya kan pengen akunnya tuh lebih aman gitu loh kalian lebih aman mungkin atau mungkin ke akunnya pengen dijual gitu ya seperti itu ya caranya cukup mudah ya kembali ke tempat yang tadi ya pengaturan kemudian akun pilih pusat akun sini nah seperti itu kemudian pilih yang dibawah ini hubungkan akun nah sini ini teman-teman cukup masukkan alamat email ya dengan syarat emailnya ini belum terhubung dengan akun Genshin Impact manapun ya kalau misalkan kalau sudah terhubung atau mungkin sudah terhubung dengan akun mihoyo kalian sudah buat akun Gmail atau sudah buat akun kemudian masukin daftar ke akun mihoyo nggak bisa ya jadi ini harus teman-teman buat akun Gmail yang betul-betul masih kosong-kosongan belum ada apa-apa ya di sini kita buat akun Gmail dulu ya akun Gmail yang baru ini saya sudah buat satu cuman nggak bisa ya itu pakai cara yang lama saya lihat channel-channel lain saya coba pakai ini nggak bisa jadi kita harus buat yang barunya seperti ini Oke buat pilih buat akun untuk diri sendiri Oke contohnya kita pesen nama sial yang tanggalnya kemudian kita pesen aja handernya Oke untuk alamat emailnya teman-teman bisa buat sendiri atau bisa pilih rekomendasi dari Google-nya sini saya pilih sial sama tiga aja kalian berikutnya sandinya oke setelah buat sandi pilih berikutnya lagi oke untuk tambahkan nomor kita wati saja ya setelah ikuti aja oke setelah akunnya sudah dibuat ditinjau pilih saya setuju oke ini akunnya udah jadi ya Shiausama oke kembali ke Denshin Impact lagi ya oke sudah masuk di Genshin Impact teman-teman masukin aja akun Gmail yang tadi ya oh Shiaus Shiausama tiga gmail.com setelah itu minta pilih yang ini yang kirimkan kode ya agar dikirimkan kode verifikasi kemudian langsung short ini sesuaikan oke setelah itu kalau sudah muncul hitungan mundur seperti ini teman-teman buka lagi gmailnya masuk ke akun yang sudah dibuat tadi ini ada bentuk email baru seperti ini norepli ya pilih kode yang warna biru ini kemudian salin kemudian buka lagi Genshin Impact setelah pas dari sini kemudian masukkan sandi yang baru oke setelah masukin sandi yang baru teman-teman bisa baca kebijakan sharp dan ketentuannya kemudian cantang aja dan hubungkan oke setelah pendaftarannya berhasil semuanya akan masuk seperti ini oke nah untuk menghapus akun Facebooknya disini teman-teman bisa pilih yang paling bawah ini ya ubah ya ubah Facebook kemudian pilih batalkan setelah dibatalkan dia dapat login lagi menggunakan akun Facebook tapi teman-teman bisa sambungkan dengan menggunakan akun gmail yang teman-teman buat tadi oke sampai sini saya rasa mungkin teman-teman udah paham ya jadi kalau teman-teman mau pengen teman-teman pengen teman-teman pengen pengen jual akunnya bisa ya ini bisa dibatalkan juga ini ala emailnya tapi syaratnya kalau masukin username dulu kirimkan kode dan sesuatu ya oke nanti terkirim username-nya ya teman-teman kembali lagi ke gmail refresh dulu oke belum muncul nah ini dia no reply-nya oke salin kemudian lepas pay aja disini oke kalau sudah pilih berikutnya masukin username-nya oke untuk membatalkan alamat email-nya karena kita udah masuk buat username tinggal dibatalkan kemudian verifikasi email lagi kirimkan kode oke oke setelah itu teman-teman cek email lagi ya kemudian di refresh lagi kemudian di no reply lagi seperti biasa copy lagi salin lagi kemudian verifikasi berikutnya oke alamat email-nya sudah tidak terhubung lagi tapi cuma username doang sama passwordnya ya oke mungkin sekian video dari saya ya kalau misalkan masih kurang mengerti silahkan diulang-ulang aja soal untuk cara bicara saya yang terbilik-bilik atau terpatah-patah nggak jelas ya mohon dimaklumin aja oke sisanya adalah gameplaynya tepik terazi ketika teman mencunki hendak masuk 眨 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!